Flydigi baru aja ngeluarin sarung jempol Flydigi P1 Lite Kira-kira apa bedanya dengan sarung jempol Flydigi P1 yang biasa? Jadi bedanya adalah di case-nya Kalau di Flydigi P1 biasa, agan bakal dapat case Tapi kalau Flydigi P1 Lite, agan nggak bakal dapat case Sekilas bentuknya kelihatan beda, nggak kayak Flydigi P1 biasa Tetapi sebenarnya mereka itu sama aja Jadi sebelum dipake, pasti memungkusnya harus dibuka dulu kayak gini Bagian yang ini jangan dicabut ya, biarkan tetap seperti ini Lalu sarung jempolnya kita balik Kalau dibalik sarung jempolnya jadi sama Ini Flydigi P1 biasa, sedangkan yang ini adalah Flydigi P1 Lite Jadi bagi yang udah punya case dari sarung jempol Flydigi Fiberglass Dan pengen nyobain Flydigi P1 P1 Lite ini adalah solusi yang paling tepat dan juga paling hemat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.